kalau perempuan itu seharusnya bisa soalnya besok kalau sudah gede dewasa harus bisa masak nah iya bener kayak gitu mba Iva dikoredi sampe resik eman-eman nela sekarang gemuk loh makannya banyak ya Nel ya sehat ya paket pokok saya makan lain main kemeringet mba dulu mba terima senang banget ya mba sama sayur seperti ini teman-teman panas teman-teman halo assalamualaikum apa kabar semuanya jumpa lagi bersama saya teman-teman hari ini saya mau masakin bah putih sup bihun oyong apa sup oyong bihun wortel soalnya ada mba Iva di samping saya datang kesini pagi banget Iva udah makan udah beli lagi masak nanti mau masakin mba uti disini saya lagi goreng ikan tongkol nanti rencananya mau dibikin baladuk ikan tongkol yang pedas nah ini sup oyong bihun wortelnya nanti buat mba uti makan siang kalau sekarang mba uti lagi istirahat ya pak iya biar nanti pas sudah bangun jadi masakannya itu sudah matang teman-teman aduh disini saya sudah menyiapkan bumbu dan bahannya tinggal masak saja nah ikan tongkolnya sudah selesai digoreng tinggal satu gorengan lagi bihunnya disini juga sudah saya rendam pakai air panas tinggal ngupas oyongnya mba Iva tadi bapak masak apa oh masak nasi goreng nah sebelah sini saya lagi ngerbus air yang buat bikin sub oyongnya teman-teman saya mau masukkan dulu wortelnya biar lebih cepat ya masaknya yang simple saja biar mba uti nanti semeringah seger soalnya lemes katanya ini tetap masak dulu sampai matang mba Iva mau membantuin apa mau membantuin katanya teman-teman soalnya saya disini goreng hitam itu pakai minyak yang sangat-sangat sedikit teman-teman tapi disini nanti saya masaknya itu pakai minyak yang baru saja ini saya gorengnya juga nggak mau terlalu kering mba Iva mau membantuin ngupas oyongnya tadi saya beli oyongnya ini di warung sebelah oyong jawa kan ada oyong yang seperti ini ini oyong jawa ada juga oyong yang atau gambas ya yang panjang-panjang seperti ini ini yang banyak saja biar seger nanti ini kan muda-muda nggak begitu tua jadi jangan terlalu bersih jajal bisa porak kalau perempuan itu seharusnya bisa soalnya besok kalau sudah gede dewasa harus bisa masak kalau sudah nikah juga harus bisa masak buat masakin keluarga suami anak-anak kayak mama itu lho pinter lho ntar contohin ke ya hmm oke kalau saya resik-resik teman si jimaning lorong maning iya kawis nah coba kosong aja bersih banget aja aja halus kayak gg si anak hijau-hijau nih kasing keregi-keregi kebaik kayak gg nah iya bener kayak mba Iva aja terlalu bersih harus masih ada kulitnya sedikit-sedikit yang tadi boleh kasih contoh itu pinter ternyata pinter lah nah iya kok nggak harus halus banget resik banget kok cepet lembek kutuan aku kulitnya sending-sending saya mau nyiapin bumbu buat bikin itunya koyongnya bumbunya saya disini hanya menggunakan merica sama bawang putih saja seperti bumbu sop teman-teman tapi saya haluskan saya haluskannya ini nggak terlalu halus banget ya bawangnya tuh udah lah seperti ini saja biar lebih wangi disini saya juga sudah menyiapkan ada bawang merah bawang putih dan daun bawang bawang merah bawang putihnya ini nanti mau buat masak ikan tongkolnya teman-teman kalau daun bawangnya ini nanti buat supoyong dihunya iya betul nah ini cabai yang nanti mau buat masak ikan tongkolnya ikan tongkol dipodosi tapi cabainya ini tak blender teman-teman biar lebih cepat praktis mantep loh kayak cabai rawit dan cabai merah keriting sekarang saya mau tumis dulu bumbu buat bikin supoyongnya nah ini oyongnya tadi sudah selesai dikupasin sama Mbak Iva dicuci dulu nah tumis dulu bumbunya sampai harum ini sudah berubah warna harum ya teman-teman kemudian saya mau masukkan ke panci ini wortelnya juga kurang lebih sudah mulai empuk ya teman-teman untuk gambasnya atau oyong saya potongnya seperti ini saja teman-teman tapi ya sesuai dengan selera kita saja nggak terlalu gede nggak terlalu tipis banget jadi yang sedang-sedang saja kayak lagunya siapa ya yang sedang-sedang saja yang sedang-sedang saja nah nyanyi lagu dangdut nah seperti ini sudah selesai nah hasilnya kemudian saya masukkan aduh selumut masukkan gambasnya saya tambah garam sedikit gula pasir sedikit saja penyedap secukupnya aduk-aduk dulu sebentar sambil tunggu mendidih ya teman-teman nanti saya mau memasukkan sounnya nah ini tadi sudah saya kasih air panas terlebih dahulu direndam jadi ini sudah setengah matang ini kalau misalnya terlalu panjang bisa dipotong-potong terlebih dahulu ya teman-teman nunggu kuahnya mendidih sampai kira-kira sayurannya ini matang ya teman-teman tuh sambil dicek rasa mbok ada yang kurang rasa nih sayur sob bihun oyongnya hampir matang buahnya sudah mulai mendidih teman-teman kalau misalnya sayurnya sudah matang semuanya sambil dicek rasa kalau rasanya sudah pas sudah oke sesuai dengan selera kita boleh diangkat dan disajikan pada nanti saya mau menambahkan daun bawangnya itu terakhiran saja terakhir masak dulu sebentar saja biar oyongnya ini matang tapi jangan sampai terlalu matang wih mantap sama tomat kemudian matikan api udah selesai sudah matang sob bihun oyongnya siap disajikan mantap 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 warnanya cantik sekali wih lanjut masak baladuk ikan tongkoynya teman-teman saya tumis dulu bawang merah dan bawang putihnya miskin sop ye boleh masak nebut biasanya saya tumis dulu bawang merah dan bawang putihnya ini sampai harum dan berubah warna teman-teman setelah itu baru saya masukkan cabenya seperti ini woh tongseng dulu buk kosong diporedi sampai resik eman-eman teman-teman nanti ini juga bisa dikocaksi jangan lupa juga dikasih kemiri biar lebih mantul kayaknya peris banget apa ya tumis lagi bumbunya sampai kira-kira bener-bener matang biar enggak bau cabai mentah atau langit ini kalau misalnya warnanya itu ingin hasilnya lebih merona cabai merah keritingnya itu direbus terlebih dahulu biar itu pateng jadi nanti hasilnya itu merahnya merah banget bumbunya sudah matang kemudian saya masukkan ikan tongkol yang sudah saya goreng tadi mantap aduk dulu sebentar saya tambahkan air secukupnya biar bumbunya ini nanti bisa meresap ya tambah garam gula pasir penyedap aduk-aduk saya juga mau menambahkan kecap manis secukupnya bagi yang gak suka boleh di skip mantep kemudian dimasak pakai api yang sedang saja sampai kira-kira bumbunya ini meresap dan airnya berkurang terkurang wah pedes ya ternyata malah mbah putihnya sudah bangun teman-teman tapi saya masaknya belum selesai sih tadi sup ooyong bibu nevis matang mbah nanti makan ya makan bareng-bareng kalau ikannya itu sudah matang ada mbak Nela juga pulang sekolah ya Nel nanti kita makan bareng-bareng ini saya lagi nenek detekensinya dulu bangun ini kuahnya sudah mulai berkurang teman-teman saya mau cek rasa dulu ada yang kurang rasa teman-teman uh bismillahirrahmanirrahim tapi kalau di dindu sih ketahunnya kayaknya pedes banget pedesek setar pedes banget mantul rasanya sudah pas mantap ikan tongkol dipedesik dibaladuk pedesek orang umum sudah matang mantap 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 matikan api yuh sepirak segane wanila sendir nah mundur dawek makan makan di ceklik ini nanti buat tempat ikannya makan mbak ya sendir temen nanti senyata mbak islah wuis nah arti pisah apa arti pisah apa dicampur mbak dicampur kok disit nyantak sega campur 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 botangnya wuis kemerup seperti kaya kukul es jauh nyantak lebih huni kebih huni oke teman-teman tembak terjut mbak nela seneng wortel ke wortel di benteng oke banyu nek apa bihun nela dulu di saat kakak saya masih ada suka banget sama sayur ini oyong bihun wortel teman-teman dulu saya juga sempat bikinin kakak saya ini sayur ini oyong 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 nyarep ya si ngake ya yang kuanggar kurang gampang masak maning enteng ngapora kita nanti ngapora yakin kuenel masa aloh yang kuanggar orang nanti ngebulik 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 ayah anu kain mba tongkola mba ya tapi ya men semeringah mba tongkola kepedesek para patut mari makan 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 mbng utik yang orang harus sendok tambah ya pakai tangan saja muluk mbh hanum mbh hanum iva sama nela di belakang teman-teman katanya pengen makannya di belakang pedes banget ya mbh tapi semeringah ya main cepet apa ya pulih tenaga mbh saya coba pakai kecipir ini kecipir dari mbh ibut panen sendiri dari kebun teman-teman ya mbh bismillah enak iwaknya orang atas banget mbh soalnya saya masaknya itu ngorengnya enggak terlalu kering tahu tanpe bacem ya sih harap kemarin mbh uti minta request bikinin tahu tempe bacem hari ini tak masakin sup oyong bihun portal mbh uti kemarin pas waktu sakit dokter bilang apa kenapa cuman lemes lemes mungkin kecapaian anu anu sudah tua teman-teman enggak apalah yang penting si kris balik mendan mendiganya mbh atas mencang kimia mencang hati unga yang matemat ha hati sepot ha hati ha hati ha hati 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 dulu mbak terima senang banget ya Mbah sama sayur seperti ini teman-teman enak orang Nel Liva lagi nambah Hai kurang apa kakek Nel kakek dihuni ya yang kau ngebeli tanggara habis ya Nela sekarang gemuk lu makannya banyak ya Nel ya sehat ya Mbak Ivan nombor saya isin-isin main Mbah yang kau ngaruk jambal jambala ya jatai mantap saya nanti mau nambah yang ini wis jerek Nela nggak habis karena nasinya terlalu banyak tadi bilangnya kurang 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 ternyata nggak habis teman-teman bapaknya nanti buat saya enak sebetulnya tapi saya juga sudah ambil nasi mau cek habisin dulu ya nambah udah mbah enak teman-teman oke teman-teman video kali ini cukup sampai disini dulu mudah-mudahan video ini bisa untuk menghibur kalian semuanya di selawaktu yang senggang sampai jumpa di lain waktu sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum udah mudah-mudahan Mbak Uti cepet sembuh ya Mbah sehat selalu tuh kemeringet pedes pedes ya nanti jangan lupa minum obat ya Mbah Nela habisin makannya ya saya mau nambah nasinya dulu teman-teman bukti habis teman-teman iya Anu Bok takutnya ini baik Mbah didekan Cina eh didekan Cina didekan Cina takutnya Bok nangis jadinya cepet-cepet ya